Hal yang baik ketika Albert bakal di zoning out dari segi purple buff nya Dia cukup membutuhkan purple buff itu Lihat Skylar, runner-up artinya miss Kali ini belum masih mendapatkan siapapun Tapi liat tertanda suruh di atas pala dari seorang Albert Membuat seorang Albert agak sedikit kesar kesir Dan liat kolmar momentum di Gatorna Alpha Satu buah Lord yang berhasil mereka curi Langsung mendapatkan 3000 gold difference Yang nampaknya mungkin ini akan membuat Sideliner Arak Yossi ke targetir Kenapa? Karena ini keuntungan untuk max yang cukup jauh 5 poin jauh tanpa terpik Jadi dari segi item, tunggu jauh di atas Skylar Ya aku bisa bilang Gatorna Alpha Di sini mereka main burst damage Dan itemnya shadowed winwood Ada holicrystrap Winter juga sudah selesai loh sekarang Dan ini di vanglave Bisa jadi adalah item terakhir untuk max Ya makanya ini yang harus diperhatikan sama seorang Skylar Dia juga mungkin agak sedikit dilema apa yang harus dia buat Mungkin kalau menurut aku dia butuh Athena Dan juga dia butuh satu WON Untuk posisi seperti ini ya Defensive dulu ya Dia butuh Athena untuk burst damage Dia butuh dari Moreno Tapi dia juga butuh defensive terhadap physical damage atas Brody Dan Arak Yossi Ini masih memiliki kesempatan untuk melakukan sedikit Apa namanya Counter attack Karena winning kondisi mereka adalah Atlas Iya benar Mereka harus nunggu momentum yang pas banget Dan di follow up sih Dari Arak Yossi sendiri Jangan sampai dengan Fataling yang udah dapetin momentum untuk Arak Yossi Ini gak ada follow up damage-nya Biggeron Alpha Kita tahu mereka punya Thalia Mereka punya Amon juga yang bisa ngilang kan Makanya ini ya Pergerakan dari Biggeron Alpha Yang menurut aku mereka sneaky PG banget Mereka bisa datang dari area Blendsport Mereka bisa nabrak dari area belakang Dipotong begitu saja oleh Biggeron Alpha Iya tapi jangan lupakan juga bahwa hero yang dipilih oleh Biggeron Alpha Mereka lagi bisa memberikan burst damage Iya Dari Natalia, dari Amon, dari Pak Kito Ini bisa ngebut banget Dan Arak Yossi mereka udah mau gak mau Mereka harus bisa komol limas Karena kalau masih ke pick off satu demi satu Ini keunggulannya jauh nantinya untuk Biggeron Alpha Karena mereka ngegulungnya dari sana tadi Mereka dapetin momentum Mereka dapetin peluang Dari pick off Satu tumbang Langsung ada objektif lain yang bisa didapatkan oleh Biggeron Alpha Iya tapi ini Lord yang kedua Yang akan menjadi Lord cukup mahal Kalau Arak Yossi mereka gak bisa dapetin Lord ini Mereka gak akan bisa buying time lebih lama lagi Untuk nge-reset Untuk dapetin momentum dari seorang Finn Tapi Kalau mereka bisa bait Dan manfaat dengan Fatalink yang bagus dari seorang Finn Ini mungkin akan jadi sedikit cerita yang berbeda untuk Arak Yossi Tapi kalau Biggeron Alpha Wuh Wuh Alamos Itu anginnya dong Gedengeran tapi liat Marky Di depan sana bakal coba disangkap Dan bakal diperlukan pergerakannya Fatalina Bakal dihilang dengan cepat Tapi Wensar Tidak 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 Ternyata Winter got 17 Mereka menjadi belan utama Kita ada cover Kayanya terperangkap Terbangkat Batilan Looking for wipeout Ini bencana Triple kill di Rabak Kadapaga begitasi ternafas Mereka terkena wipeout Mencoba untuk fokus menunjukkan base nya One strike boost Iswilka Arak Yossi Fokus karena Besturet Mencoba disahan dari segi DMC R7 Tidak Kita bahas ya.